Pada, ayo mau belakang itu. Tiba-tiba menghadang perempuan tersebut sambil menyentuh bagian pantat korban. Perempuan itu pun langsung lari ketakutan dan pelaku melaju ke arah jalan Siliwangi, keluar dari gang Gumelar. Usut punya usut, perempuan korban begal pantat itu masih berusia 16 tahun, korban merupakan adik ketua RW setempat. Saat dikonfirmasi, ketua RW 22 kampung Gumelar, Reza Ramdan, mengatakan, peristiwa begal pantat yang dialami adiknya terjadi pada Jumat lalu, 28 April 2023. Demikian M. Rizal Jalaluddin Sukabumi Tribun Jabar. Pengemanan begal pantat yang terjadi di Gumelar Pelabuhan Ratu. Ya, kita sedang melakukan penerimaan, selan terima, kemarin tadi sudah diamankan oleh anggota POSSEK Pelabuhan Ratu, pelaku yang melakukan asus silah. Saat ini masih 8 penyelidikan. Ada berapa yang diamankannya? Masih satu. Pada tadi sekitar jam 3, pelaku menyerahkan diri bersama teman, dan kebetulan di Kampung Gumelar juga ada keluarganya. Diantarlah ke rumah kami, melakukan setiap korban, dan memaafkan semua jilas. Tadi sempat ditanya-tanya ke pelaku alasan dia kenapa melakukan hal itu terhadap alih jilat, Pak. Katanya hilaf. Hilaf? Iya. Memang spontan atau seperti apa sih? Memang spontan atau seperti apa? Ya, jadi untuk penjelasan dengan jilat, saya juga kurang tidak tahu, karena tidak lama di rumah jilat, tadi cuma 10 menit. Langsung dibawa ke sini? Iya, kita amankan juga. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!